Halo selamat datang di Youtubenya Jagos Pryor. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat pestisida organik dan beberapa tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk biopestisida. Sebelum mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share. Pestisida alami adalah pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami dan mudah didapat. Pestisida ini berguna untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman tanpa mengganggu kelestarian lingkungan. Sebagai catatan, pestisida alami ini hanya digunakan bila diperlukan. Jangan menyemprotkan pestisida alami ini bila tidak terdapat hama pada tanaman kita. Cara pembuatan biopestisida 1. Daun-daunan dicincang dan selanjutnya diberi larutan biostarter 2. Bahan selanjutnya direndam selama 3-5 hari Selama direndam bahan ditutupi dengan plastik hitam Setelah 5 hari larutan dapat digunakan sebagai pestisida Dosis pemakaian adalah 5 ml L-air 1. Kaliandra Yang dimanfaatkan dari kaliandra adalah zat tanin atau getahnya Kaliandra berfungsi sebagai insektisida Bagian yang digunakan adalah daun dan kulit batang Sasaran hama penyakit yaitu hama walang 2. Bandotan Kandungan yang dimiliki oleh bandotan adalah minyak terbang Bandotan berfungsi sebagai insektisida Bagian yang digunakan adalah cabang dan daun Organisme hama sasaran dari bandotan adalah kumbang hama gudang 3. Lidah buaya Lidah buaya berfungsi sebagai fungisida Bagian yang digunakan adalah daun atau gel Sasaran hama atau penyakit dari lidah buaya adalah layu leher akar 4. Pinang Pinang berfungsi sebagai nematisida Bagian yang digunakan sebagai biopestisida adalah daun dan biji Sasaran hama penyakit dari pinang ini adalah bintil akar 5. Belimbing wuluh Belimbing wuluh berfungsi sebagai insektisida Bagian yang digunakan adalah daun Sasaran hama dan penyakit dari belimbing wuluh adalah bercak coklat 6. Bawang merah Bawang merah memiliki 3 fungsi yaitu sebagai insektisida Fungisida Dan bakterisida Bagian yang digunakan sebagai fungisida adalah daun Umbi Sasaran hama penyakitnya adalah Aedes triceriatus 7. Laos Laos dapat berfungsi sebagai bakterisida dan fungisida Bagian yang digunakan sebagai bakterisida dan fungisida adalah umbi atau rimpang Sasaran hama atau penyakitnya adalah bakteri bintil akar dan layu leher akar 8. Sirsak Kandungan dari buah sirsak yang mentah Biji, daun, dan akar sirsak mengandung senyawa anonine Bijinya juga mengandung minyak 42-45% Sirsak dapat berfungsi sebagai insektisida Bagian yang digunakan sebagai insektisida adalah daun, biji, dan akar Sasaran hama atau penyakit dari sirsak adalah kutu daun, ulat perusak daun, ulat gerayak, dan hama gudang Demikian adalah video tentang cara membuat pesticida organik atau biopestisida dan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat pesticida organik Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton